Terima kasih telah menonton! Jadi nontonnya bareng-bareng ya. Film horor sih asiknya emang rame-rame. Jadi sebenarnya kita syutingnya bukan di kereta beneran. Jadi syuting film kereta berdaerah ini tuh dibikin setnya. Yang dimana kita itu di dalam studio dibikin tiga gerbong. Yang memang menyerupai kereta. Dan untungnya pembuatan si gerbong ini tuh bener-bener rasa kereta. Kita di dalam itu ngerasa kayak kereta ini jalan. Padahal semuanya itu manual ya Puteh. Semuanya manual, digerakkan dengan manusia. Dan pencahayaannya juga dibantu. Maksudnya dibuat sama kru-kru semua yang ada terlibat gitu kan. Dan ini sangat berpengaruh banget. Karena kan 90% ini ceritanya hampir 93,5765. Wow. Wow. Pasti dulu sepo aja pinter. Kumon. Ya itu kurang lebih segitu. Itu kan semuanya latarnya kereta. Jadi sangat berpengaruh banget. Kalau latarnya bukan kereta, judulnya bukan kereta berdarah. Seberapa penting latar kereta dalam kereta berdarah? Penting banget. Kalau dia bes, mungkin dia berdarah. Tapi meskipun itu pura-pura semuanya, kita CGI. Jadi kanan kiri itu hijau ya. Kita bukan hutan meskipun kelihatan di trailernya ada hutan. Tapi memang kita pakai green screen. Meskipun pura-pura tetap pabok darat kan kamu kan? Iya, kebetulan saya juga waktu pertama kali naik kereta itu mencoba set itu. Pertama kali banget, mabok. Pusing. Coba kan luar biasa bukan? Berarti kan segitu hebatnya mereka membuat gerbong kereta ini menyerupai aslinya. Yes, Pak Monod luar biasa art kita. Ini susah pertanyaan di sini ya? Gila ya, susah banget. Kita mikir banget loh ini. Jadi bedanya adalah karena semua yang disebutkan itu tidak begitu. Kita pertama, kereta. Karena kayaknya dalam kurun waktu lima, sepuluh tahun terakhir. Hampir nggak ada ya film Indonesia. Ya ada sih. Motor belakangnya 95% kereta gitu. Dan di dalam gerbongnya. 90 deh, kan kita ada yang di stasiun ya? Enggak lah. 97,6. 51. Pertama dari settingnya beda banget. Memang kita pakai kereta. Karena menurutku film di dunia yang latar belakangnya kereta itu juga nggak sebanyak itu. Yang sebagian besar kereta tuh kita tahu kita ada trend to Busan, Snowpiercer, Murder in the Orient Express. Ya kan? Polar, eh Polar Express tuh apa ya? Polar Express tapi nggak 90-an juga. Nggak 90% juga sih masih ada di rumah gitu kan. Nah oke. Nah jadi memang unik aja sih. Berani banget. Sebenarnya MVP bikin dengan latar belakang kereta. Dengan setting tempatnya tuh kereta. Dan yang bikin bedanya juga ini kereta tapi film horror gitu kan. Nggak pernah kan ada di Indonesia bikin film horror yang tempatnya cuma kereta aja gitu. Biasanya kan kayak di rumah, nggak tahu di hutan. Jadi ini tuh memang sesuatu yang baru sih. Betul. Kemudian production value ya. Heavy CGI-nya. Artinya ya jelas jor-joran. Line up pemainnya. Line up pemainnya. Wow. Beberapa orang nominated. Award nominated. Ada yang dapat award juga. Banyak yang senior. Tapi range umurnya jauh-jauh. Ada yang senior, ada yang masih muda banget gitu. Jadi yang buatku ini satu film yang memang menawarkan production value yang besar. Dan komitmen yang besar teman-teman. Lihat aja nanti. Aku tidak seperti aku sehari-hari. Aku yang sehari-hari itu kan kayak mengemaskan banget gitu ya. Kalau di situ tuh... Maaf kesel. Karakternya namanya Ramla. Ramla adalah seorang penumpang gerbong ekonomi yang datang kesana karena punya misi khusus. Dan dia tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Yang dikasih tahu juga di trailer. Sebenernya ngapain kita rahasiain ya. Dia tahu kalau di trailer. Dia bilang... Ada... Ada dugaan bahwa setiap kali masuk terowongan. Satu gerbong hilang. Ya buat anak-anak kereta mungkin akan berpikir ulang. Untuk menaik kereta. Satu gerbong hilang. Jadi kalau di kereta jangan di gerbong paling... Wujud. Anak-anak kereta paham langsung. Kalau aku kan perannya sebagai prami di kereta ini. Jadi ya... Tadi pertanyaan apa sih? Gimana karakternya? Bedanya sama sehari-hari apa? Kamu banget nggak sih yang ini? Ini tuh kayak aku banget. Profesional banget anaknya kan ya. Profesional sih masih sama? Masih sama ya? Aku bantu ini. Enggak-enggak. Kalau si... Indah yang di film Kereta Padara ini kan dia prami kan. Jadi... Apa ya? Yang bikin beda... Prami ini kan dia harus sabar ya. Sama semua penumpang yang ada di kereta ini. Sedangkan aku tuh orang yang nggak sabaran. Dan dia kan harus... Tetap... Apa ya? Jaga image kali ya di depan para penumpang ini. Yang... Taunya... Bertutur kata bayi. Bersikap yang baik. Untuk menghadapi penumpang ini. Dan itu bertolak belakang dengan aku. Aku tidak seperti itu. Jadi... Lumayan beratnya memerankan Indah ini. Kok? Kayak... Apa ya? Takutnya... Sosok... Prami ini nggak dapet gitu. Di... Sahira. Gitu sih. Dapet kok. Apa sih? Aku belum nonton, Fi. Aku juga belum nonton. Iya. Kalau Ramla tuh lebih... Karena tadi ya dia punya misi, punya tujuan. Jadi dia cukup fokus sama tujuannya. Dan aku rasa... Nggak ada yang bisa mempersiapkan diri sama apa yang terjadi di kereta itu gitu. Jadi pasti ada kagetnya, ada... Penuh pertimbangannya gitu. Kalau... Kalau Ramla gitu ya. Kalau Indah juga... Karena kan nggak ada yang nyangka dengan kejadian di kereta ini kan. Dan nggak siap kayak yang di bilang Putri tadi. Jadi... Ya... Apa ya? Takut-takut. Ya takut gimana sih? Takut orang mau mati gimana ya? Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kereta. Terus juga... Kalau aku sih ngerasain takut beneran karena memang... Si... Apa... Multi ini membuat... Tim produksi kereta berdarah ini membuat setnya tuh bener-bener horror. Jadi di dalam situ tuh ngerasanya kayak... Kayak dunia lain. Di dalam set itu. Blocking sih menurutku... Cukup menantang. Apalagi... Kalaupun kita udah masuk di situ masih ada tambahan kursi. Ada... Tim kamera juga ada di situ. Dan lighting. Jadi kita mesti peka banget sama... Posisi kita lagi ada di mana. Cara bergerak. Cara bergerak jadi penting karena kita nggak boleh lupa. Kita juga harus goyang-goyang. Supaya... Meskipun keretanya digoyangin. Tapi ada beberapa... Beberapa gerakan atau scene yang... Harus sama kan? Iya harus sama. Di antara kita harus agak misalnya belok gitu. Harus sama. Tapi di luar itu kalau untuk yang pribadi... Ada... Aku lagi jalan dan harus menyesuaikan dengan gerakan kereta api. Di luar itu yang mengalami... Yang cukup tricky kalau satu gerbong isinya orangnya banyak. Iya. Jadi secara blogging... Blogging? Blocking! Secara blocking... Nggak nulis ya. Secara blocking harus... Setia sama blocking menurutku. Berhati-hati jangan sampai nutupin temen-temannya. Jadi arahan dari astrada dan sutradara ini... Harus bener-bener di... Dengerin ya. Karena... Memang kalau... Kan ini sempit kan? Jadi kalau misalnya kita salah diri... Aja. Itu udah bisa nutupin yang lain. Sama ini sih mungkin... Ini kan... Pembuatannya juga bukan yang... Apa... Permanen ya. Grebong ya. Itu kan dari papan. Jadi kalau misalnya ada adegan lari-lari... Itu kayak... Lu ngerasa nggak sih kayak harus... Ngeringanin badan gitu loh. Kayak larinya tuh nggak dibuat lari banget gitu. Oh kamu berhati-hati gitu. Karena kan takutnya kan... Itu kan banyak orang kan. Dengan kita lari itu takutnya... Malah... Terjeblos entah apa gitu loh. Jadi bener-bener kayak... Nggak... Terlihat kayak sepenuh tenaga. Tapi nggak keluarin tenaga itu. Gitu. Iya juga strategis tuh pikirannya. Iya kan? Ya aku nggak mikir lagi apa itu. Kayak lari-lari. Lari! Lari! Gitu. Udah seru banget. Jadi nih ilmu meringankan tubuh dibutuhkan disini. Oh. Kamu ini bajunya lompat ya? Anak selalu dulu ya? Ada yang tau nggak sih baju ngelompat nyaman dulu? Nggak ada yang tau ya? Di baju wangi. Langsung. Di baju wangi itu banyak. Iya. Wah, ninja-ninja. Kalau yang dikasih tau, aku nggak ada. Yang dikasih tau gitu tuh nggak ada. Tapi... Kayaknya tanpa dibilang harus... Itu otomatis kejadian ya gitu. Karena kita kan lebih merespon situasinya seperti apa. Dan yang tricky menurutku dari film horror gitu sepanjang karir aku adalah... Gimana cara membuat ketakutan tuh nggak sama dari scene ke scene gitu. Teriakan tuh nggak sama dari satu scene ke scene yang lainnya gitu. Karena capek banget. Juga nggak sih kalau kita nonton film horror tuh semuanya kayak... Tegesan dengan cara yang sama gitu. Intinya sih pelajarin si skripnya aja ceritanya gitu kan. Jadi emosinya tau mau seberapa. Sama sebenernya sih kalau film syuting ini tuh ya... Kita tuh nggak bisa kons... Apa? Emosinya nggak bisa... Apa sih namanya? Kalau bisa tetap gitu. Konstan. Nggak, nggak bisa konstan gitu. Karena syuting ini kan komedi. Jadi sebelum tag. Sebelum tag itu kita bisa hai-hai ketawa. Yang begitu masuk action. Itu harus masuk emosi kan. Nah jadi kalau ditanya mau... Ada ekspresi yang intens ya nggak... Horor rasa komedi ini. Karena di tempat kita ada Toto Seraciti, Kiki Narendra, dan Yamakarus. Yamakarus. Ini pengganggu ya. Ini membuat suasana menjadi lebih komedi daripada lebih... Horor gitu. Asik banget sih situasinya. Sangat mendukung. Semuanya sangat guyup. Jadi ketika persiapan mau masuk ke scene aja. Kita jadi relax gitu. Kan konon katanya gitu ya. Kalau mau bikin komedi ya kita yang serius. Kalau mau ada nangis-nangis ya mungkin kita ketawa-ketawa dulu. Nah ini... Aku merasa itu ngebantu kita sih sebenarnya. Di luar itu ketawa-ketawa. Begitu udah balik. Action langsung fokus. Action langsung masuk ke scene-nya. Kalau aku... Jadi kan ini... Makhluk-makluk yang ada di... Film kereta berdarah ini kan gak kayak biasanya di film-film horror ya. Ini kan memang dibuat Max Wazer sedemikian rupa. Berbeda banget. Tuh. Jadi tampilannya unik-unik. Ya. Itu sih suka bikin kaget. Karena... Apa ya. Gak pernah lihat. Terus kayak... Ini kan kereta gelap. Jadi... Kemunculan mereka tuh kadang-kadang ada. Kadang-kadang enggak. Jadi... Apa ya. Horornya ya... Dapet di... Disaat... Tag. Sama sebelum tag juga dapet. Gitu jadinya. Karena memang bentukan mereka nih... Gak gimana. Mau jelasin juga... Bentuk manusia juga enggak. Bentuk setan juga enggak. Gitu. Jadi... Itu bikin aku jadi takut beneran gitu. Malah melihat mereka. Gitu. Makeup sama kostumnya bagus banget. Kalau menurutku. Timnya Mbak Yerna di makeup. Special effect. Bagus banget. Jadi... Kita suka... Traum kagum. Sama hasilnya gitu. Yang ditampilkan. Karena... Ini gori juga ya teman-teman. Jadi ada kategori nontonnya. Nanti diperhatikan ya. Tolong jangan bawa dada-dada yang terlalu kecil. Untuk nonton nanti. Trailernya aja udah keliatan kan. Bener-bener darah di mana-mana. Jadi... Tolong. Tolong. Tolong banget bawa bapak dan bimu sekalian. Atau kakak-kakak yang mau ngajakin adik-adiknya diperhatikan. Kita sih... Kalau aku... Kita alhamdulillah enggak ada nih. Kalau yang kayak kesurupan. Atau... Kan film horror biasanya ada aja gitu ya. Ini tuh kayaknya enggak ada. Ya sejauh pengetahuan kita enggak ada. Kita syuting banyakan di studio. Keluar itu juga studio alam. Sama satu scene besar gitu. Yang ada di... Semarang. Di Semarang. Di stasiun. Tapi selebihnya... Enggak ada. Memang kejutannya lebih muncul justru pada saat action itu sendiri. Karena... Tiba-tiba... Udah ada... Prostetik apa. Udah ada orang yang didanain kayak gimana gitu. Yang... Completely surprising buat kita. Because it look... Real. Tiba2 Kepikin genre horror sama genre apa gitu. Ini genre HORROR dengan kereta api. Kupikin HORROR tuh bisa dimana aja. Jadi... Kalau mau ditaruh di kereta ya oke. Oke, intinya horror itu aku selalu merasa horror dan komedi itu punya dua formula yang mirip, menurutku. Dua-duanya harus logika bengkok. Logika bengkok itu apa, bahwa apa yang ada dalam logika kita kemudian dibelokkan. Dan kita nggak siap sama itu. Ada unsur surprisesnya, tapi juga ada unsur kalau horror terrorizing. Kalau yang komedi kan akan lebih happiness ya, jatuhnya akan ke sana. Good surprises yang satu lagi bad surprises. Nah, aku merasa di sini mengumumkan horror dan kereta, ya harus ada logika-logika bengkok yang terjadi di dalam setting kereta. Kalau menurutku mungkin karena ceritanya juga kuat ya. Dari ide ceritanya si naskahnya ini kuat. Jadi, menurutku film Kereta Berdara ini cukup berhasil. Membuat si suasana horror yang di kereta ini berhasil banget. Ditambah dengan tadi set-set yang memang dipikirkan matang-matang. Jadi, suasana horrornya lebih dapat lagi. Dan semoga, semoga ya filmnya memang sehorror itu gitu. Jadi, orang nonton memang jadi mungkin takut kali ya kalau naik kereta jadinya gitu. Mudah-mudahan. Sudah naik kereta. Oh, ini lighting-lightingnya tuh. Bikin, iya sih, horror. Iya kan? Yang masuk terongan, jadi merah gitu. Lumayan sih. Itu juga pas lagi di set, pas tiba-tiba jadi gelap tuh kayak, Eh, ini mati lampu atau enggak, ding? Gitu. Jadi, ya memang ada unsur-unsur kejutan yang mendebarkan ya. Lalu real kayaknya. Iya. Enggak waji-waji banget sih sebenarnya. Ya kalau enggak nyusel aja. Kalau ada waktu aja. Kamu psikologi terbalik ya? Psikologi terbalik. Oke. Kalau menurutku, karena film ini punya production value yang besar, pemain-pemainnya bagus-bagus, memuji diri sendiri. Gak apa-apa. Yakin banget, kita kan bagus ya? Iya. Jadi, kalau aku merasa semua orang sudah sangat berkomitmen untuk menggarap film ini. Komitmen dari investasinya yang gede banget. Kita bisa lihat trailernya, wow, CGI-nya banyak banget. Dan di Indonesia, jarang film dengan tema seperti ini, dengan setting kereta, dengan line-up pemainnya seperti ini. Terus, tradaranya Mas Rizal, kakak senior kita. Dan jor-joran deh ngerjainnya. Post-nya lama. Kita bersabar. Kita post-nya tuh setahun. Karena kita syuting kesini, kita syuting 2000? 2022. 2022. 2022. Jadi, it's been a long waiting untuk kita bisa nonton film ini. Hmm. So, untuk sesuatu yang kayak gini, kurasa sayang nih buat dilewatin. Iya betul. Dan menurut aku nih, film horror dengan formula baru ya yang kita gak nonton kayak biasanya gitu kan. Dan biasanya kan paling apa sih, ada setan atau enggak mati atau apa gitu kan. Nah, ini tuh kayak perpaduannya tuh banyak. Ada thrillernya juga, horornya ada, Dory-nya ada, drama ada gitu. Jadi, ini tuh kayak penggabungan, film yang menggabung semuanya, tapi dikemas secara horor gitu. Dan menurut aku sih, aku sepanjang aku nonton film horor, dan aku pecinta horor kebetulan, melihat si film kereta berdarah ini beda dari yang lain. Apa ya, nggak bisa ngomong juga, karena belum nonton ya. Cuma kan terlibat di dalamnya itu bisa kurang lebih tahu lah jalan ceritanya seperti apa. Dan memang layak buat ditonton sih. Maksudnya kalau mau yang beda, horor yang beda, ya coba nonton film ini. Yes. Ini film horor pertamanya, Sahira Anjani. So, kamu bisa! Wuh, doakan aku ya! Halo, kamu bisa! Kita semua harus tindakan gerbang sana, kalau kita semua mati, ayo! Kereta berdarah! Kalau berdarah tuh artinya merah loh indinya. Hah? Ya kan? Ini darahnya tuh kayak darah kuning. Darah kuning. Kuning for Gold! Semoga banyak yang nonton! Banyak yang senang dan kita bisa bikin film yang sekeren ini untuk seterusnya. Untuk perfilmah Indonesia pastinya. Thank you! Nonton ya! Terima kasih sudah menonton!